5 tersangka kasus penculik dan pembunuhan terhadap anak berusia 5 tahun di Cilegon, Banten yang jenazahnya ditemukan di Pantai Cihara, Kabupaten Lebak, jalani rekonstruksi yang dikelar di halaman Pores Cilegon. Kelima tersangka yakni Sayenah, Rahmi, Emi, Yayan, dan Ujan. Dalam rekonstruksi tersebut tergambar jika 3 pelaku utama yakni Sayenah, Rahmi, dan Emi awalnya berencanakan akan membunuh ibu korban yang sedang hamil. Namun niatan tersebut berubah dan berganti sasaran dan berencana membunuh anak korban berinisial APH. Dalam rekonstruksi tersebut juga terlihat saat pelaku menculik korban saat berada di dalam rumah kontrakan dan memasukkan korban ke dalam gudang yang lokasinya berada di samping rumah kontrakan korban. Setelah korban dihabisi, pelaku kemudian membawa jenazah korban ke wilayah Lebak dengan menggunakan tas ransel dan mengendarai sepeda motor. Jenazah APH kemudian diserahkan kedua tersangka lain yakni Yayan dan Ujang dengan upah uang 100 ribu rupiah untuk membantu mereka membuang jasad anak yang tak berdosa itu. Dalam rekonstruksi tersebut terdapat 84 adegan yang diperagakan langsung oleh para tersangka. Jadi ada sekitar 84 adegan. Mulai dari perencanaan satu bulan sebelumnya, kemudian tiga hari sebelum kejadian penculikan, kemudian penculikan sampai dengan terakhir pada saat para pelaku melakukan pembakaran terhadap barang bukti. Kalau fakta terbaru masih kurang lebih masih sama ya. Masih sama mulai dari mereka merencanakan, kemudian korban dibunuh dan dibuang itu masih sama. Akibat perbuatannya para pelaku akan dicerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati. Aryu Maranus dan Haji Ramadhan melaporkan dari Kota Cilgoan.